Tengkorak Maut Jilid 25 Betapa terperanjatnya Han Xiong Kiai setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat dia bertanya, mereka telah menemui mara bahaya di mana T.E. Kun yang menjabat ketua perguruan saat ini telah masuk ke daratan Tionggoan diiringi 20 orang jago saktinya, dalam suatu bentrokan yang kemudian terjadi, Kelima orang Tiang Lo musnah terjatuh ke tangan mereka, sekarang mereka berada di mana kelima orang Tiang Lo itu sedang berada dalam perjalanan menuju ke markas besar perkumpulan Tian Cekau. Lo, kok aneh seru Han Xiong Kiai keranan, kenapa kelima orang Tiang Lo itu malahan dibawa ke markasnya perkumpulan Tian Cekau, memang apa hubungannya mereka dengan pihak Tian Lam T.E. Kun dari Istana Hawanan Mokiong saat ini telah bersekongkol dengan pihak Tian Cekau untuk bersama-sama menghadapi dirimu, Di bekuknya kelima orang Tiang Lo itu boleh dibilang hanya suatu pancingan belaka, boleh juga dibilang sebagai sandera, agar engkau terpaksa terjerungus ke dalam perangkap mereka, gemetar sekujur badan Han Xiong Kiai menahan golakan emosi dalam hatinya, sinar matanya berubah jadi bengis dan napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, sekarang sudah jelaslah duduknya persoalan, tampaknya T.E. Kun yang sekarang masih ingin mempertahankan kedudukannya sebagai seorang ketua perguruan, maka mereka lebih suka bersekongkol dengan orang luar daripada jabatannya dicopot dengan begitu saja. Terima kasih banyak buat pemberitahuan dari Nona, aku akan segera berangkat, engkau akan pergi kemana-mana lagi? Tentu saja markas besar perkumpulan Tian Chekau untuk menolong orang kan sudah kukatakan kepadamu tadi, bahwa mereka masih berada di tengah perjalanan masih berada di tengah perjalanan ulang si anak muda itu dengan wajah tercengang. Benar, saat ini mereka masih ada di perjalanan, bila engkau bermaksud untuk temukan mereka, maka berangkatlah ke arah timur sejauh 10 li dengan melusuri jalan raya ini, kemudian berbloklah menuju ke arah selatan, di situ akan kau temukan sebuah kereta kuda yang tertutup. Terpal tebal, kelima orang tiang lot tersebut berada dalam kereta itu, cuma, sebelum engkau bertindak, terlebih dahulu ada sepatah dua patah kata hendak ku sampaikan kepadamu dan aku harap engkau suka mengingatnya secara baik-baik apa yang hendak Nona katakan silahkan kau utarakan, engkau hanya boleh menolong orang, tapi dilarang keras untuk mencelakai jiwa orang mengapa begitu? Jangan kau tanyakan mengapa harus begitu, cukup asal engkau ingat selalu akan perkataan tersebut, berhasil menyelamatkan orang-orangmu lebih baik cepatlah tinggalkan tempat itu, sebab kalau sampai kesusul pasukan besar yang berada di belakang, sulitlah untuk dikatakan bagaimana akhir dari pertarungan itu maksud Nona, aku tak akan mampu menandingi kelihayan lawan. Dan begitulah yang kumaksudkan diam-diam Han Song Kye menengus dingin, lantas dalam keadaan begini ia tak suka banyak membantah, setelah menjura dia pun berseru, bantuan yang diberikan Nona dan Ibu Nona sudah terlampau banyak suatu ketika budi kebaikan ini pasti akan kubayar, nah untuk sementara waktu kita berpisah sampai di sini saja. Sampai ketemu lain kali kakinya segera menutul permukaan tanah dan berlalulah anak muda itu meninggalkan hutan tersebut. Ang Nyo Chu yang masih berada di sisi gelanggang hanya bisa berdiri dengan mat mendelong dan mulut melongot, mimpit pun ia tak pernah menyangka kalau bocah yang bermuka dingin itu sebetulnya tak lain adalah bakal Chiang Bun Jin dari Istana Hahuan Mokyong. Bab 51. Menanti bayangan punggung dari Han Song Kye telah lenyap dari pandangan mata, orang yang ada maksud baru melangkah maju ke depan dan menghampiri Ang Nyo Chu yang masih berdiri tertegun pada waktu itu luka dalam yang diderita Tong Hong Leng belum sembuh betul-betul, ketika dilihatnya orang yang ada maksud menghampiri dirinya, kontan saja paras mukanya berubah hebat, cepat ya menegur. Hei bocah perempuan, apa yang hendak engkau lakukan? Orang yang ada maksud tersenyum, kemudian dengan suara yang amat lirih dia membisikkan sesuatu. Paras muka Ang Nyo Chu berubah hebat, menanti orang yang ada maksud telah menyelesaikan kata-katanya, diubaru berkata dengan penuh perasaan emosi. Oh oh oh! Rupanya sudah terjadi peristiwa sebesar ini. A-A-A-I, memang sudah terlalu lama aku hidup mengasingkan diri, sungguh tak kusangka telah terjadi peristiwa sedasyat itu, baik serahkan saja semua persoalan itu kepadaku, nah susulah dirinya sekarang juga agar tak sampai terjadi sesuatu. Aku berangkat kemudian orang yang ada maksud tidak membuang waktu lagi, selesai memberi hormat dia lantas menutulkan ujung kakinya ke atas tanah dan segera berlalu dari sana. Ang Nyo Chu sendiri segera mengambil keluar dua biji obat dan menelannya ke dalam perut, kemudian sambil menahan rasa sakit yang masih dideritanya, selangkah demi selangkah dia keluar dari hutan itu. Sementara itu, di pihak lain Hong Xiong Kiai sedang melakukan perjalanan dengan cepatnya menelusuri jalan raya seperti apa yang ditunjukkan gadis misterius itu. Hawa napsu membunuh yang amat tebat telah menyelimuti seluruh wajahnya, ia tak mengira kalau T.E. Kun yang sekarang begitu berani melanggar pantangan perguruan serta melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Pertama-tama dia sudah mengutus jago-jago silatnya masuk ke daratan Tionggoan untuk mencari sari perawan gadis-gadis persilatan untuk melatih ilmu Tuihun Keng yang terlarang, perbuatan ini sudah cukup diancam dengan hukuman mati, dan sekarang secara terbuka berani bersekongkol dengan perkumpulan Tian Chee Kau untuk mencelakai tiang lo perguruan serta bakal ketua perguruannya, tindakan ini semakin merupakan suatu perbuatan yang amat berdosa. Dalam hati anak muda itu segera mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan terhadap poklum yang berhianat itu, agar perguruannya bersih dari unsur-unsur jahat dan membangun kembali kejayaan perguruannya sepuluh lidi tempuh dalam waktu yang amat singkat, hanya sebentar saja dia sudah tiba di tempat yang dimaksudkan. Jauh di depan sana, ia lihat debu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa, tampaklah sebuah kereta kuda sedang dilarikan dengan kencangnya menelusuri jalan raya itu. Kereta itu sangat sederhana dan bentuknya umum sekali seperti kereta yang lain, andai kata tiada petunjuk dari orang yang ada maksud, mungkin dia sendiri pun tak akan menyangka kalau kelima orang tiang lo nya sedang disekap dalam kereta tersebut. Cepat dia menutulkan ujung kakinya ke atas permukaan tanah dan melayang ke depan melampaui kereta itu, kemudian dengan suatu gerakan yang sangat cepat pula meluncur turun ke atas permukaan tanah dan menghadang jalan pergi kereta itu. Kemunculan seorang penghadang di depan metu sangat mengejutkan kedua ekor kuda penghela itu, sambil meringkik panjang kedua ekor kuda itu segera mengangkat kaki depannya ke udara. Untung kusirnya cukup cekatan dan tidak ikut panik dibuatnya, sambil mementak keras ia tarik tali les kudanya sehingga kuda-kuda itu pun berhenti berlari. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semiluhan syong tia menyapu sekejap isi seng kereta yang tertutup rapat itu, kemudian baru mengawasi seng kusir itu seng kusir memakai mantel warna hitam dengan sebuah topi lebar yang hampir menutupi sebagian wajahnya, pada waktu itu ia sedang menengah dasraya mengawasi penghadangnya. Tapi begitu mengetahui siapakah orang itu, paras mukanya kontan berubah hebat, dengan pandangan ketakutan ia menegur dengan suara berat, siapa engkau? APT maksudmu menghadang jalan pergi kami? Hehehehe, aku hanya ingin tahu siapa yang berada dalam kereta ini tentang soal ini, tentang soal ini, aku rasa sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, bukan HHMM aku tanya siapa yang berada dalam kereta ini anggota keluarga majikan kami. Buka pintu kereta ini saudara, sebenarnya apa maksud dan tujuanmu seru kusir itu dengan wajah semakin berubah. Tidak ada maksud apa-apa, aku hanya minta kepadamu agar membuka pintu kereta ini saudara, sebenarnya engkau adalah sahabat dari golongan mana. Bila engkau membutuhkan sesuatu, katakan saja majikan kami paling rayo dan gemar bersahabat, berapa saja yang kau minta pastilah, hehehehe, engkau tak usah berlagak pilon lagi di hadapanku, manusia berdebah pengkhianat perguruan, hayo jawab, bukankah isi kereta ini adalah kelima orang tiang lo perguruan Tianlem kiranya Han Xiong Kiyad berhasil memecahkan penyaruan dari kusir itu, rupanya orang itu tak lebih hanyalah penyaruan dari salah seorang pengawal baju kuning Istana Hwanan Mokyong, sebab dari tahil alat yang berada di atas jidatnya ia telah kenali orang itu sebagai salah satu di antara pengawal. Pengawal baju kuning yang pernah dijumpainya belum lama berselang, setelah mengetahui bahwa hasil penyamarannya ketahuan, pengawal baju kuning itu pun segera bangkit berdiri dan melepaskan topi lebar yang menutupi wajahnya, kemudian sambil berdiri di atas kereta serunya sambil tertawa dingin, ucapamu memang tidak keliru, isi kereta ini memang kelima orang tiang lo dari Istana Hwanan Mokyong, lantas apa yang hendak kau lakukan satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Han Siong Kie, setelah mengetahui bahwa pihak lawan tak lebih hanya seorang anggota perguruannya, dalam hati dia segera mengambil keputusan untuk membasminya dari muka bumi sambil menarik muka segera tegurnya. Engkau sudah tahu siapakah aku ini pengawal baju kuning yang menyaru sebagai kusir itu tampak agak tertegun, kemudian sahutnya, bukankah engkau adalah manusia berwajah dingin? Aku maksudkan, kau sudah tahu belum akan kedudukanku yang sebenarnya dihadapanmu kedudukanmu. Benarkan engkau belum menjelaskan, dari mana aku bisa tahu akan kedudukanmu yang sebenarnya dari dalam sakunya perlahan-lahan Han Siong Kie ambil keluar lencana mutiara Oke Kui Kiu Pai tersebut, kemudian diperlihatkan kepada lawannya. Kontan sajair muka pengawal baju kuning itu berubah jadi pucat tia seperti mayat, dengan sempoyong anda mundur beberapa langkah ke arah belakang. Kontan sajair muka pengawal baju kuning itu berubah jadi pucat tia seperti mayat, dengan sempoyong anda mundur beberapa langkah ke arah belakang. Tentunya sekarang engkau sudah tahu bukan siapakah aku ini ucap Han Siong Kie lagi sambil tertawa dingin. Pengawal baju kuning itu tetap membungkam, sementara sorot matanya dengan tajam mengawasi sekejap sekitar gelanggang dengan pandangan jelalatan. Melihat pengawal itu tak mau berlutut untuk memberi hormai, hawa nafsu membunuh semakin tebal menyelimuti wajah Han Siong Kie, dengan suara rendah ialah atas menghardik, setelah bertemu dengan lencana kehormatan, mengapa engkau tidak berlutut? HMM. Tampaknya engkau memang sudah bosan hidup sekali lagi. Pengawal baju kuning itu berdiri dengan tubuh gemetar keras, keringat mulai mengucur keluar membasai ujung hidungnya. Di saat-saat yang amat kritis itulah mendadak terdengar ujung baju tersampok angin, menyusul mana muncullah peluhan sosok bayangan manusia yang langsung mengepung rapat sekeliling kereta kuda itu, tampaknya selain kusir kereta, secara diam-diam kereta ini dilindungi pula oleh belasan orang jago lihai. Dalam waktu singkat suasana berubah jadi tegang, setiap orang berdiri dengan kesiap siagaan, tak seorang pun yang buka suara memecahkan kesunyian tersebut. Dengan pandangan dingin Han Siong Kie menyapu sekejap kawanan jago yang mengepung dirinya itu, kemudian setelah menyimpan kembali tanda lencana oke kui cupe itu ke dalam sakunya, ia menuding ke arah pengawal baju kuning tadi, kemudian katanya, engkau telah melanggar peraturan, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perguruan kesalahan tersebut haruslah dijatuhi dengan hukuman mati bersamaan dengan diucapkannya kata yang terakhir, telapak tangannya segera diayun ke depan, dengan takdik menghisap dari ilmu telapak Momo Chiang Hoatia menghisap tubuh pengkhianat tersebut, untuk kemudian menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Pengawal baju kuning itu tampak ketakutan setengah mati, sebelum ia sempat berbuat sesuatu, tahu-tahu segulung daya hisapan yang sangat kuat telah membetot badan pengawal itu sampai sempoyongan maju ke depan. Tampaknya pengawal itu bakal mampus di ujung telapak lawan, di saat yang kritis itulah mendadak hor dan kereta tersingkap, menyusul tenaga hisapan itu lenyap tak berbekas dengan begitu saja. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Han Siong Kie, dia tahu pastilah ada seseorang jago tangguh yang bersembunyi di dalam kereta itu. Pada saat dia tertegun karena pukulannya terhadang itulah, berpuluh-puluh buah desingan tajam yang membawa hawa pukutan dasyat serta sambaran senjata rahasia berhamburan datang dari dua arah di belakang tubuhnya, pukulan-pukulan itu langsung ditujukan ke tubuhnya. Cepat Han Siong Kie bertindak membela, sepasang telapak tangannya diputar sedemikian rupa melancarkan pukulan-pukulan bergelombang yang sangat mengerikan, dalam waktu singkat semua ancaman yang tiba serta sambaran senjata rahasia yang tajam dapat terhalau semua hingga mencelat balik ke belakang. Menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah, pengawal baju kuning tak diayunkan cambuknya dan membedal kedua ekor kudanya untuk kabur dari situ diiringi suatu ringkikan kuda yang amat ramai, kaburlah kereta kuda itu menuju ke depan. Betapa gusarnya Han Siong Kie menyaksikan kejadian itu, telapak tangannya kembali diayun ke muka melepaskan sebuah pukulan dasyat. Dua kali pekihkan nyaring yang memilukan hati berkumandang membelah angkasa, dua ekor kuda penghela kereta tersebut sudah termakan oleh pukulan yang maha dasyat itu hingga terjengkang dengan kepala hancur. Dengan matinya dua ekor binatang penghela itu dengan sendirinya kereta itu pun tak mampu meneruskan usahanya untuk kabur. Cepat pengawal baju kuning itu loncat bangun dari kursi kusirnya, kemudian melarikan diri menuju ke tengah kerumunan kawanan jago lainnya. Pengkhianat! Mau kabur kemana engkau bentak Han Siong Kie dengan penuh kegusaran? Hayo serahkan nyawamu baru saja pengawal baju kuning itu bangkit dan lompat ke udara satu bentakan nyaring telah menggelegar memecahkan kesunyian, menyusul mana suatu jerit kesakitan yang mengerikan mengemadru udara, darah segar berhamburan kemana-mana dan robohlah jagoan tersebut dengan tubuh tertembus sampai berlubang. Kiranya di saat yang terakhir itulah Han Siong Kie telah menyergat lawannya dengan ilmu Tong Kim Chi yang lihai, tentu saja pengawal baju kuning itu tak kuasa menahan diri hingga bina salah jagoan tersebut. Demontrasi kepandaian silat ini cukup menggetarkan hati siapapun yang menyaksikan, diam-diam kawanan jago yang berkumpul di seputar gelanggang merasakan hatinya bergidik. Menyadari betapa lihai dan tangguhnya si anak muda itu, secara beruntun dua gumpalan bola api warna merah dilepaskan ke udara, yang mana segera meledak sesudah berada di angkasa. Han Siong Kie mendengus sinis, dia tahu kawanan jago itu sedang melepaskan tanda bahaya dan mohon bantuan. Sebelum anak muda itu bertindak lebih jauh, terdengar suara gemerincingnya suara besi yang saling beradu, kiranya kawanan jago yang berkumpul di sekitar situ sama-sama telah cabut keluar senjata tajam masing-masing dan siap bertempur. Han Siong Kie mendengus dingin, ia tak pandang sebelah mata pun terhadap kawanan jago lihai yang mengepung dirinya, selangkah demi selangkah dia maju ke depan menghampiri kereta kuda itu, kemudian sekali ayun dia hantam kereta tersebut keras-keras. Tapi ketika pukulan itu sudah mencapai tengah jalan tiba-tiba pemuda itu batalkan kembali niatnya, dia merasa pukulan itu percuma saja dan sama sekali tak ada gunanya, sebab kelima orang tiang loya yang disekap dalam kereta pasti sudah tertotok jalan darahnya hingga tak bisa berkutik, bila dia menyerang secara gegabah bukankah itu berarti hanya akan membahayakan jiwa mereka saja? Baru saja Han Siong Kie tarik kembali serangannya, mendadak segulung angin pukulan yang tak kalah dasyatnya telah menyergap tiba, pukulan itu sangat keras bagaikan segulung ombak yang terhembus angin puyuh. Anak mauh itu mendengus dingin, tanpa berpaling barang sekejap pun, dia putar telapak tangannya kemudian menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belang, terjadilah benturan keras yang memekikan telinga, termakan oleh gulungan angin pukulan yang cukup keras itu hampir saja Han Siong Kie mundur dengan sempoyongan. Betapa terkejutnya si anak muda itu, cepat ia berpaling, tampaklah seorang tampan yang agak berwajah bengis sedang berdiri di hadapan mukanya, sekilas pandangan saja, Han Siong Kie telah mengenali siapakah orang itu, kontan ia tertawa dingin seraya menegur, Hehehehehehe Yeusau Kun memangnya engkau datang kemari untuk menghantarkan kematianmu. Memang tak salah, pemuda yang baru saja munculkan diri itu tak lain tak bukan adalah Yeusau Kun, ketua muda dari perkumpulan Tian Chee Kau. Yeusau Kun segera balas mengejek dengan suara yang tak kalah dinginnya, HMM manusia berwajah dingin, engkau tak usah tekebur dan berlagak sok di sini, ketahuilah hari ini engkau sudah terkepung walaupun punya saya pun jangan harap bisa lolos dari tempat ini dalam keadaan selamat berbareng dengan selesainya ucapan itu, sepasang telapak tangannya segera digosok lalu direntangkan ke depan, beberapa gerakan tersebut dilakukan dengan sangat cepatnya. Han Siong Klem memberikan pula reaksi yang tak kalah cepatnya, sebelum sepasang telapak tangan lawan sempat saling merapat satu sama lainnya dia telah sadar bahwa anak muda itu hendak mengeluarkan kepandayan anehnya untuk menghilangkan kekuatan orang. Ia jadi cemas dan gelisah, tentu saja anak muda itu tak sudi memberi kesempatan kepada lawannya untuk melumpuhkan kekuatannya, sebelum pihak lawan sempat bertindak dia telah mendahului dengan melepaskan pula sebuah pukulan keras. Beluan kembali terjadi bentutan keras terdengar satu jeritan kesakitan berkumandang memecahkan kesunyian. Dengan sempoyongan Ye Usaukun mundur sampai beberapa kaki jauhnya, darah kental mulai meleleh keluar membasahi ujung bibirnya. Han Siong Kieh memburu ke depan, ditatapnya sekejap anak muda itu lalu dia mengecek kembali, Ye Usaukun, saat kematianmu sudah tiba, bersiap-siap pah untuk berangkat ke akhirat diiringi suatu bentakan nyaring sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan gulungan angin pukulan yang amat dasyat pun segera memancar ke muka dan menggulung tubuh lawan. Jerit keras mengema dari empat penjuru kawanan jago yang berkumpul di situ pada panik semua, namun tak seorang pun yang bisa berbuat apa-apa. Jangan kau lukai dia di saat yang paling kritis itulah, mendadak terdengar bentakan keras musenggema memecahkan kesunyian. Bersamaan dogan mengemanya suara bentakan tersebut, tiba-tiba horden kereta tersingkap, menyusul segulung angin pukulan yang amat keras langsung menggulung ke arah angin pukulan yang sedang dilepaskan Hon Siong Kie. Duk, bilang suatu benturan keraek cembali terjadi, kali ini Hon Siong Kie kena tergetar sampai mundur satu langkah lebar ke belakang. Seorang perempuan cantik berusia pertengahan dengan langkah yang amat santai perlahan-lahan munculkan diri dari balik ruang kereta, air mukanya kaku dan sedikit pun tidak membawa emosi, dengan suatu pandangan yang dingin ia menatap wajah Hon Siong Kie tanpa berkedip. Anak muda itu berdiri kaku dengan muka berubah hebat, hatinya terasa amat sakit bagaikan disayat-sayat dengan pisau tajam, tubuh perempuan cantik setengah bayak itu tak lain adalah ibunya sendiri, Siong Goh cantik Ong Cui Ing adanya. Tak kuasa lagi dia mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan, mukanya berkerut kencang dan sebisa mungkin dia berusaha menahan pukulan batin yang dideritanya. Sementara dia masih berdiri dengan wajah tertegun, Siong Goh cantik Ong Cui Ing telah berkata dengan suara dingin menyeramkan, Hei, manusia berwajah dingin, ini hari kau cuh hujanmu tak nanti akan biarkan engkau lolos dari sini dalam keadaan selamat. Ucapan itu semakin menyayat perasaan Hon Siong Kie, pukulan batin yang dideritanya pada saat ini telah mesenghapus. Lenyap peringatan yang pernah diberikan orang yang ada maksud kepadanya, dia lupa kalau dirinya telah diperingatkan agar jangan melukai orang dan cepat-cepat membawa kabur ke lima orang tiang lenya. Kini yang tercekam dalam benaknya yang satu ingatan yaitu membunuh, dia merasa hanya darah segar yang mengalir dari tubuh orang lain saja yang mampu menenangkan perasaan hatinya ini. Maka dia pun bergerak maju ke depan, sasarannya yang terutama adalah ketua muda dari perkumpulan Tian Cekau, yaitu Ye Usau Kun Demikianlah, begitu ucapan siang goh cantik Ong Chiu In baru selesai diutarakan keluar, tiba-tiba si anak muda itu menyergap maju ke depan, secepat sambaran kilat jari tangannya ditusuk ke depan melepaskan berpuluh-puluh buah serangan jari yang tajam, seluruh serangan maut itu tertuju ke arah Ye Usau Kun yang berdiri di samping gelanggang. Padahal pada waktu itu Ye Usau Kun sedang menderita luka parah, dalam keadaan begitu gerak tubuhnya jadi lebih lamban dari keadaan di hari biasa, tampaknya dia tak bisa menghindarkan diri lagi serangan mematikan yang dilancarkan secara tiba-tiba ini jauh di luar dugaan siapapun juga, sebab semua orang tak mengira kalau anak muda itu bukannya melancarkan serangan ke arah Kau Chiu Hu Jin sebaliknya malah menyergap Ye Usau Kun yang sudah terluka parah. Bayangan manusia berkelebat lewat di depan mata, menyusul seorang berseru tertahan. Dengan wajah pucat pias bagaikan mayat, siang goh cantik Ong Chiu In berdiri dengan sempoyongan. Rupanya di saat yang amat kritis itulah, berhubung tak sempat memberikan pertolongan lagi, maka perempuan itu segera berkelebat ke depan dan menyambut serangan jari lawan yang sangat keras itu dengan tubuhnya sendiri. Kejadian ini di luar dugaan Hong Xiong Kie, untuk sesaat ia jadi menjublak dengan mata melotot besar, sementara mulutnya bergumam seperti orang sedang mengigau, Oha, ayah, submamu di alam baka pasti lebih tahu, janganlah menganggap putramu tidak berbakti, ucapan itu sangat lirih, tak seorang pun di antara kawanan jago yang berada di sana dapat menangkap ucapan itu dan lagi sekalipun mendengar juga tak ada yang tahu artinya sebab tak seorang pun yang mengetahui asal usul anak muda ini. Hanya Siang Gou cantik Ong Chui Ing seorang yang mengerti akan bisikan tersebut paras mukanya kontan berubah hebat, secara beruntun diang mundur lagi beberapa langkah ke belakang. Dengan menahan melelehnya air matu yang membasai wajahnya, Han Xiong Kie menjadi nekat tiba-tiba sepasang telapak tangannya dilontarkan kembali ke arah depan. Walaupun serangan itu sangat hebat bagaimanapun juga perempuan itu adalah ibunya sendiri, ketika serangan sampai di tengah jalan ia jadi tak tega, hingga tak kuasa lagi dia tarik kembali tujuh bagian tenaga pukulannya itu. Selama pertarungan berlangsung Siang Gou cantik Ong Chui Ing selalu menyembunyikan lengan kanannya di balik ujung bajunya yang lo cegar, dia hanya melayani serangan lawan dengan telapak tangan kirinya. Belang sebuah benturan keras kembali terjadi, sambil mendingus tertahan Siang Gou cantik Ong Chui Ing mundur satu kaki ke belakang dengan sempoyongan. Bentakan-bentakan nyaring segera berkumandang dari empat penjuru, beberapa buah pedang dengan disertai. Desiran tajam serentak bergerak ke depan menyergap tubuh Han Xiong Kie. Pada saat itu kemarahan si anak muda itu sudah mencapai pada puncaknya, hawa naps untuk membunuh menyelimuti seluruh benaknya, ketika merasakan datangnya ancaman pedang, cepat dia putar badan sambil melepaskan serangan telapak tangan dan serangan jari secara berbareng, desiran-desiran tajam langsung menyergap ke arah kawanan jago dari Tian Cekao yang sedang menyergap datang itu. Dalam waktu singkat jerit kesakitan berkumandang saling susul-menyusul, darah dan kutungan badan berhamburan di mana-mana. Hanya sebentar saja mayat sudah bergelimpangan di sana-sini, keadaan betul-betul berubah sangat mengerikan. Han Xiong Kie sudah mendekati kekalapan yang melintas dalam benaknya saat ini hanyalah membunuh, membunuh siapa saja yang dijumpainya. Yang celaka tentu saja kawanan jago dari Tian Cekao, mereka jadi sasaran pelampiasan hawa naps membunuhnya, siapapun yang ditemui segera dibantai secara sadis, darah telah berceceran menodai seluruh permukaan tanah, keadaan jadi begitu seram dan ngeri. Akhirnya pembantaian itu pun berhenti, seluruh jago yang hadir dalam gelanggang telah terbabat habis, yang masih hidup kini tinggal Xiang Gou cantik Ong Chiu Ing serta Ye Usao Kun dua orang. Dengan badan yang kotor karena penuh berlepotan darah Han Xiong Kie melangkah maju ke depan, hawa napsu membunuhnya masih jelas menyelimuti wajahnya, selangkah demi selangkah ia maju ke depan menghampiri Ye Usao Kun yang sedang berdiri dengan muka pucat ias. Manusia berwajah dingin, apa yang hendak kau lakukan bentak Xiang Gou cantik Ong Chiu Ing dengan suara keras? Mau apa lagi? Heeh, 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 tentu saja mau membunuh orang titik. Engkau tak ingin menolong rekan-rekanmu tentu saja harus kutolong jiwa mereka, tapi aku pun akan membunuh orang, kalau tidak kau lakukan pertolongan itu sekarang juga, sebentar engkau akan menyesal Han Xiong Kie tertegun dan untuk sesaat tak mampu berkata-kata, ia tak menyangka dalam keadaan seperti ini ibunya dapat mengucapkan kata-kata tersebut. Tapi sesaat kemudian ia sudah menengus dingin ia seraya berkata, kau Cuhu Jin yang terhormat, aku tahu engkau sangat menyayangi putramu, bukankah engkau takut kalau aku sampai mencelakai putra kesayanganmu itu? Haah, 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 pilu amat gelap tertawa itu, bukan saja penuh mengandung rasa benci yang tak terhingga bahkan membawa pula suara sindiran tajam. Dengan suatu gerakan yang cepat sianggo cantik ong Cui In bergerak maju ke depan dan menghadang di depan tubuh Yeu Sao Kun, kembali bentaknya keras. Han Xiong Kie, lebih baik cepat tolonglah rekanmu dan segera tinggalkan tempat ini aku pasti akan menolong rekanku dan berlalu dari sini, tapi setelah ku binasakan dulu dirinya sembari berkata selangkah demi selangkah dia masih maju terus ke depan, sekarang mukanya sudah berubah jadi. Mengerikan, begitu tebal hawa nafsu membunuh yang menyelimuti wajahnya bikin hati orang jadi bergidik. LBU, izinkanlah aku untuk beradu jiwa dengan berdebah itu teriak ketua muda Tian Chee Kau dengan nada penasaran. Dengan langkah sempoyongan dia berusaha untuk bergerak maju ke depan, tapi sianggo cantik ong Cui In bertindak lebih cepat, kembali dia menghadang jalan pergi. Anak muda ini seraya berkata, kunci, jangan bertindak gegabah betapa pedih dan sakitnya hati Han Xiong Kie, ia merasa dunia serasa kosong jadinya secara tiba-tiba, dari sikap ibunya itu dia tahu bahwa ong Cui In lebih sayang terhadap putra keduanya ini daripada terhadap dirinya. Tekanan batin ini membuat hawa nafsu membunuhnya semakin tebal. Meskipun dia sudah dekat untuk melakukan pembunuhan, akan tetapi ia belum tega untuk membinasakan ibunya sendiri, tentu saja perasaan ini lain bila ditujukan terhadap Yeu Sao Kun, ia menganggap bocah itu sebagai putra ibunya dengan lelaki lain, maka dia bertekad untuk melenyapkan dari muka bumi. Hijau membesi selembar wajah sianggo cantik ong Cui In, dengan suara gemetar serunya keras, engkau tak boleh membinasakan dirinya kenapa tak boleh tidak, tidak boleh, engkau tak usah tahu, pokoknya dia tak boleh kau bunuh secara tiba-tiba Han Siong Kiai jadi teringat akan sesuatu peristiwa, waktu itu dia sedang mengebumikan jenazah gurunya yakni Motiong Cimo, tiba-tiba Yeu Sao Kun munculkan. Diri dan dia bermaksud membinasakan anak muda itu, tapi orang yang ada maksud telah menghalangi perbuatannya itu satu ingatan cepat melintas dalam benaknya, ia merasa di balik kejadian itu tentu tersembunyi hal-hal yang tidak beres, cuma ia tak mau pikirkan persoalan tersebut dalam keadaan begini. Dengan napsa membunuh yang lebih tebal menyelimuti wajahnya, kembali pemuda itu maju ke depan. Jarak antara kedua belah pihak Tian Lamakian bertambah dekat, akhirnya selisih jarak kedua belah pihak tinggal lima di pasaja. Pada detik itulah mendadak Xiang Goh cantik Ong Chiu Ying putar badannya sambil melancarkan sebuah totokan, Yeu Sao Kun segera berseru tertahan dan roboh terkapar di atas tanah. Tindakan secara tiba-tiba yang dilakukan Ong Chiu Ying ini sama sekali di luar dugaan Hong Xiong Kie, untuk sesaat dia jadi tertegun tak mampu berkata-kata sebelum ingatan kedua sempat melintas dalam benaknya, secepat kilat Xiang Goh cantik Ong Chiu Ying telah menyambar Yeu Sao Kun yang tertotok itu dan mundur satu kaki jauhnya dari tempat semula, dua titik air matah, tampak membasai pipinya, dengan suara gemetar dia berbisik, nak, Han Xiong Kie gemetar keras, ia merasa panggilan tersebut sangat dikenal olehnya, hanya dia lupa di manakah suara itu pernah didengar olehnya, setelah tertegun sejenak, segera sahutnya dengan gemas, engkau tak usah memanggil diriku dengan sebutan tersebut. Aku bukan anakmu tampaknya Xiang Goh cantik Ong Chiu Ying berusaha keras untuk mengendalikan emosi di hatinya, dengan suara yang lebih rendah kembali dia berseru, nak, kau, jangan kau anggap dengan panggilanmu itu, maka aku lantas membatalkan niatku untuk membunuh engkau, HMM kalau engkau berpendapat demikian maka kelirulah pandanganmu itu engkau tak akan memahami perasaan hatiku, tapi suatu ketika engkau akan mengerti bagaimanakah diriku ini pada hakikatnya perempuan itu adalah ibu kandungnya sendiri, meskipun ia membenci ibunya yang kejam lebih ular berbisa ini, namun bagaimanapun juga perasaan kasih antara anak dan ibu masih ada. Maka sambil menahan melelehnya air matu yang membasai pipinya, ia menggigit bibir sambil berkata, ucapanmu memang tak salah, aku tak akan paham, selamanya tak akan paham, engkau tahu siapakah pemuda ini, bukankah dia adalah putra kesayangan nyonya? Ketua muda dari Tian Cekau yang bernama Yeu Saokun Keliru Besar, dia bukan Si Yeu, semestinya dia bernama Tio Saokun HMM melalui apa bedanya antara si Tio dan si Yeu. Toh yang pasti dia adalah putra kesayangan nyonya nak, engkau keliru besar, dia bukan anakku, dia adalah keturunan dari susokmu telapak naga beracun Tio Lin, apa? Dia ada yah patra kandung Tio Susok teriak Han Siong Kiai dengan suara gemetar, secara beruntun dan mundur tiga langkah ke belakang dengan perasaan terperanjat. Benar dia adalah putra susokmu telapak naga beracun Tio Lin telah selamatkan jiwanya dan mendidiknya hingga menjadi dewasa, budi kebaikan ini. Boleh dibilang lebih tingginya Bukit Karang, seandainya Yeu Saokun benar-benar adalah putra kandung susoknya, itu berarti dia pantas membayar segala hutang budi tersebut kepada putranya ini. Tapi, dapat dipercayakah perkataannya ini? Waktu itu dia masih berserusia dua tahun, bukankah Tio Susok Parnah berkata bahwa putranya telah mati di bantai musuh? Atau mungkin perempua ini sengaja mengarang suatu cerita yang mengejutkan hati ini demi selamatkan jiwanya? Untuk sesaat, pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya, lama sekali dia termenung memikirkan soal itu. Akhirnya dia bertanya, sungguhkah dia adayah keturunan dari Tio Susok Nak? Masa aku membohongi dirimu tapi bukankah putra Tio Susok telah mati pada 15 tahun berselang? Tidak dia sama sekali tidak mati siapa yang membuktikan bahwa dia tidak mati aku? Akulah yang membuktikan HMM Han Siong Kye tertawa dingin. Engkau anggap aku bisa mempercayai perkataan itu mau percaya atau tidak terserah pada dirimu, pokoknya apa yang ku ucapkan adalah suatu kenyataan masa dia bukan putra kandung dari ketua Tian Chekau bukan. Tapi dia sudah dianggap bagaikan putra kandung sendiri oleh ketua Tian Chekau. Hahaha, engkau hendak coba melindungi keselamatan jiwanya dengan kata-katamu ejek seng pemuda sambil tertawa keras, tertawa penuh sindiran. Xiang Goh cantik Ong Chui Ing menengadah dan ikut tertawa terbahak-bahak, suara tertawanya jauh lebih keras dan memilukan hati. Nakatanya kemudian, Seandainya kelima orang Tiang Lo itu sudah tertotok jalan darahnya oleh suatu ilmu totokan yang khas dari pemilik benteng maut seperti apa yang kau alami tempo dulu, dan tiada orang lain yang sanggup membebaskannya kecuali aku, dapatkah utawarkan bantuanku ini sebagai pertukaran dengan selembar jiwanya berdebarlah jantung Han Siong Kye sesudah mendengar perkataan itu, tentu saja ia tak dapat mengorbankan jiwa kelima orang Tiang Lo-nya demi seorang pemuda lain, untuk sesaat hatinya jadi ragu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Dia mulai berpikir, dari mana perempuan ini bisa tahu kalau mereka berlima sudah tertotok oleh ilmu totokan yang khas dari pemilik benteng maut? Atau jangan-jangan antara perkumpulan Tian Cekao dengan benteng maut benar-benar mempunyai hubungan yang ngerat? Berpikir sampai di sini, dia lantas membentak dengan suaranya ring, benarkah perkumpulan Tian Cekao mempunyai hubungan yang ngerat dengan benteng maut? Sekarang aku tak akan menjawab pertanyaanmu itu sahutong cuing dengan dingin, toh di kemudian hari engkau bakal mengetahui dengan sendirinya jadi engkau telah mengakui bahwa antara kedua kelompok kekuatan ini sebenarnya mempunyai hubungan yang ngerat? Tidak sahut perempuan itu dengan tegas. Dan sekarang engkau akan menggunakan kelima orang Tiang Lo itu sebagai pertukaran syarat dengan aku. Aku sama sekali tidak bermaksud demikian, sebab itu tak perlu bagiku. Bab 52. Han Xiong Kiai jadi tercengang dan tidak habis mengerti, dia tak tahu apa maksud dan tujuan yang sebetulnya dari perempuan itu setelah termangu-mangu sebentar, akhirnya dia bertanya lagi, apakah dia pribadi tahu kalau sebenarnya dia adalah keturunan dari Tio Susuk? Tentu saja tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Sebab waktunya yang baik belum tiba. Kalau dia tahu akan persoalan ini maka lebih banyak kerugian daripada keuntungan Han Xiong Kiai makin tercengang dan kebingungan lagi, dengan jelas ia telah merasakan bagaimana perempuan itu sudah tidak menganggap dirinya sebagai anak, bahkan beberapa kali berusaha untuk mencabut jiwanya, tapi sekarang setelah interluka, tiba. Tiba saja sikapnya berubah 180 derajat, jangan-jangan dia memang mendadak dari kejauhan berkumandang suara ujung baju tersampok angin, agaknya ada belasan orang sedang melayang tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Paras muka Han Xiong Kiai kontan berubah, hawa napsu membunuh kembali menyelimuti wajahnya. Air muka Xianggo cantik Ong Cui Ing sendiri pun berubah hebat, dengan gelisah dia berkata, sambutlah dia, tapi jangan kau lukai, aku harus menyelamatkan jiwa kelima orang tiang lo itu sekarang juga, kalau tidak maka tak ada kesempatan lagi di lain waktu berbicara sampai di sini, dia lantas lemparkan tubuh Yusau Kun ke dalam pelukan Han Xiong Kiai, sementara dia sendiri segera menerjang masuk ke dalam ruang kereta. Dengan wajah tertegun dan matlah, terbelalak anak muda itu menerima tubuh Yusau Kun dan memeluknya tanpa sanggup berbuat sesuatu sianggo cantik. Ong Cui Ing sendiri segera menerobos masuk ke dalam kereta, selang sesaat dia telah muncul kembali diikuti lima orang tiang lo di belakangnya. Belang, kereta kuda itu dihajarnya sampai hancur berketing-keting, sementara Ong Cui Ing berdiri di tengah bangkai kereta tersebut. Begitu keluar dari ruang kereta, lima orang tiang lo itu segera memburu maju ke depan dan bersama-sama memberi hormat kepada Han Xiong Kiai Seraya berkata, hamba berlima mengunjuk hormat untuk siangbun suheng tiang lo sekalian tak perlu banyak ada tuit hui kepala tiang lo segera maju dan berkala dengan penuh emosi. Ilmu silat yang kami berlima miliki sangat tak becus, hampir saja karena persoalan kami telah menimbulkan kejadian besar, harap siangbun suheng suh kalah, ucapan itu sebelum selesai dilutarakan, tiba-tiba beberapa sosok bayangan manusia meluncur datang dengan cepatnya. Han Xiong Kiai segera menyerahkan tubuh Ye Usau Kun, ketua muda dari Tian Chee Kau itu ke tangan liuk sautan. Tiang lo yang keempat, kemudian selangkah demi selangkah maju ke depan menghampiri para pendatang. Melihat siangbun jinnya sudah maju, lima orang tiang lo lainnya segera berdiri bejajar di belakang tubuhnya. Dalam waktu singkat 14 orang kakek tua berusia 50 tahunan telah munculkan diri di tengah gelanggang, mereka ada enam orang berjubah hijau dan delapan orang berjubah kuning. Dalam sekilas pandangan Han Xiong Kiai segera kenali mereka sebagai pengawal-pengawal dari ciangbun teekun sekarang ini, darah panas langsung bergolak dalam dadanya. Sementara itu paras muka ke-14 orang pengawal istana Hwanan Mokiong juga berubah hebat setelah memandang sekejap keadaan dalam gelanggang tersebut. Mereka lihat mayat bergelimpangan di mana-mana, kereta hancur berserakan memenuhi permukaan tanah, bukan saja nyonya kaucu sudah terluka, bahkan saw kaucu tertawan pula, terutama kelima orang tiang lonya yang berdiri dengan pandangan berapi sungguh menggidikan hati. Dengan sorot metel, tajam Hwan Xiong KTM menyapu sekejap ke-14 pengawal itu, kepada Tuit Hui tanyanya, apakah mereka semua adalah pengawal dari pengkhianat perguruan benar jawab Tuit Hui dengan hormat. Hwan Xiong KTM menengus dingin, ditatapnya sekejap ke-14 orang pengawal itu, lalu dengan suara tegas dia berkata, apakah kalian semua rela menjadi pengkhianat-pengkhianat perguruan. Ke-14 orang pengawal itu saling berpandangan dengan mulut membungkam, tak seorang pun yang berani bersuara. Perlahan-lahan dari dalam sakunya anak muda itu ambil keluar lencana Woke Kui Chulpei, kemudian diangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Dengan wajah serius, kelima orang tiang lo itu segera jatuhkan diri berlutut ke atas tanah, setelah memberi hormat mereka mundur ke belakang dan berdiri dengan muka serius. Pucat pias selembar wajah orang-orang itu, mereka sama-sama menunjukkan muka kaget dan ketakutan, cuma tak seorang pun yang berlutut, sementara kepala mereka kerap kali berpalir ke belakang seakan-akan sedang menantikan sesuatu. Air muka Xianggou cantik Ong Chui Ing menunjukkan pula perubahan serius, hanya tak tahu apa yang sedang ia pikirkan dalam hati. Sambil menarik muka dan napsa membunuh menyelimuti wajahnya, Han Xiangkia berpaling dan memandang sekejap ke arah kelima orang tiang lonya, kemudian katanya dengan suara berat. Chiang Bun Teekun perguruan Tianlem saat ini Wiet Beng telah melanggar peraturan Chousu dengan melatih ilmu Tui Hun Kang, dosa ini sangat besar dan tak terampuni, selain itu dia berani menghianati perguruan dengan bersekongkol dengan pihak Tian Chekau untuk membunuh tiang lo perguruannya sendiri, mengingat dosa-dosanya itu maka aku dengan mendapat perintah dari Tong Cheng, ketua perguruan yang lampau akan melakukan pembersihan atas penghianat-penghianat tersebut dari perguruan. Ia berhenti sebentar, lalu sambil acungkan lencana kekuasaannya pemuda itu melanjutkan lebih jauh. Mulai hari ini Wiet Beng telah dicopot kedudukannya sebagai ketua perguruan, atas dosa-dosanya maka dia akan dihukum sesuai dengan peraturan perguruan yang berlaku. Pucat pias wajah 14 pengawal keringat dingin telah mengucur keluar membasai seluruh tubuh mereka. Han Xiong Tie menengus dingin, ia berpaling dan tanyanya lagi kepada kelima orang tiang lo itu, apa hukumannya jikalau ada anggota perguruan yang tidak berlutut? Tak telah melihat lencana mutiara ini hukuman mati jawab kelima orang tiang lo itu hampir berbareng. Bagus tiang lo berlima. Tunggu perintah tecu sekalian siap laksanakan peraturan perguruan dengan tegas tecu sekalian. Dan turut perintah Liu Xiaowanti yang lo keempat segera meletakkan tubuh Yeu Sao Kun ke atas tanah, kemudian bersama-sama keempat orang rekannya memberi hormat kepada Han Xiong Tie, dengan sekali tutulan mereka segera menerjang ke arah 14 orang pengawal itu dengan dasyatnya. Suasana kontan tercekam dalam ketegangan, hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh angkasa. Betapa ketakutannya keempat belas orang perguruan itu, mereka merasakan sukmanya seakan-akan sudah meninggalkan raga, tanpa sadar orang-orang itu sering tak mundur ke belakang. Suasana amat kritis dan tampaknya sejenak kemudian suatu pertempuran sengit segeraskan berkobar. Teh, kun tiba-tiba-tiba suatu bentakan nyaring bagaikan guntur yang menggelegar membelah angkasa. Keempat belas orang sengawal yang sedang ketakutan segera menunjukkan wajah berseri, serentak mereka menyebarkan diri ke kedua belah samping enam orang pengawal baju hijau bergeser ke sebelah kiri dan delapan orang pengawal baju kuning bergeser ke sebelah kanan. Agak tertegun kelima orang tiang lo ini, tanpa sadar mereka ta'ah menghentikan langkahnya. Han Xiong Tie sendiri pun diam-diam merasakan jantungnya berdebar keras, ia tak tahu bagaimana jadinya nanti. Dua sosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam gelanggang dan berdiri di depan dua baris pengawal-pengawalnya. Mereka adalah dua orang pria setengah bayah yang berwajah amat jelek, rambutnya yang panjang berwarna kuning dengan metel hijau, hidungnya pesek sementara beribirnya tebal. Yang seorak membawa senjata toya besi sedang yang lain bersenjatakan sepasang cakar emas, dari dua macam senjata yang dipakai dapatlah diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki kedua orang pria tersebut luar biasa sekali. Han Xiong Tie tahu bahwa sebentar lagi Wiet Beng nakal munculkan diri, cepat perintahnya kepada kelima orang tiang lo iiu. Harap kalian berlima mengundurkan diri lebih dahulu lima orang tiang lo itu segera menjurah dan mengundurkan diri ke belakang. Paras muka siang go cantik ong cuing pun menunjukkan perubahan hebat, akan tetapi dia masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula. Dari tengah hutan di tepi jalan raya perlahan-lahan muncullah seorang kakek tua berjubah sutra dengan kopiah. Terbuat dari emas, kakek tua itu langsung berjalan menuju ke tengah gelanggang. Chiang Bun Suheng, dialah yang bernama Wiet Beng Seru Seng Tian Pau, tiang lo kedua dengan cepat. Han Xiong Tie mengangguk tanda mengerti, ditap-tapnya orang itu dengan sorot metel, tajam. Sementara itu dengan langkah yang lambat tapi kenyataan sangat cepat sekali, kakek berkopiah emas itu berjalan masuk ke dalam gelanggang, di mana orang itu lewat dua baris pengawalnya segera memberi hormat. Han Xiong Tie menengus dingin, ia menatap pihak lawan dengan tatapan sinis, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Setelah berada di tengah gelanggang, dengan sepasang metelangnya yang tajam Wiet Beng menyapu sekejap sekeliling gelanggang itu, kemudian pandangan matanya itu berhenti di atas wajah Han Xiong Tie, ujarnya dengan suara yang mengerikan, Hei manusia berwajah dingin. Dari tempat mana engkau berhasil mencuri benda kekuasaan perguruan kami. Bahkan berani pula menyaruh sebagai pewaris Tong Toa Supek untuk melakukan pembantaian atas anggota perguruan kami. HMM. Aku lihat perbuatan ini benar-benar terlalu berani, belum habis Wiet Beng menyelesaikan kata-katanya, kelima orang tiang lo itu sudah menengus kegusaran. Tuduhan yang semena men itu membangkitkan pula hawa amarah dalam dada Han Xiong Tie, kontan dia membentak keras, tutup mulut anjingmu engkau jangan mencoba menuduh yang bukan-bukan. Kemudian dia angkat tinggi-tinggi lencana Woke Kui Cupai tersebut seraya membentak keras, Wiet Beng tahukah engkau akan dosa-dosamu bagaimanapun licik dan lihainya Wiet Beng, te-ekun dari perguruan Tian Lam ini tak urung berubah juga paras mukanya setelah melihat lencana mutiara itu, tanpa sadar dia mundur satu langkah lebar ke belakang. Tapi hanya sebentar saja dia sudah dapat menguasai kembali perasaan hatinya, dengan senyum licik menghiasi bibirnya di atar tawa dingin, katanya dengan lantang, he-eh, he-eh, he-eh manusia berwajah dingin, engkau tak usah berlagak jumawa di hadapanku, ketahuilah bahwa di hadapan te-ekun engkau masih belum pantas untuk unjuk gagah. Kemudian sambil berpaling ke arah lima orang tiang lo itu, tambahnya lebih jauh. Kalian berlima sebagai tiang lo perguruan, bukan saja berani berhianat bahkan membela juga orang luar. HMM tahukah kalian sampai di manakah dosa yang kalian perbuat Wiet Beng, engkau anggap peraturan perguruan tak dapat mengapa-apakan engkau, kau anggap kau masih bisa berbuat semena mene dengan melanggar peraturan perguruan, teriak Seng Tian Pau, tiang lo kedua dengan suaranya yang keras bagaikan geledek. Menyaksikan pihak lawan tetap membandel, Han Xiong Kie segera menyimpan kembali lencana OK Kui Chu Pei tersebut, kemudian katanya dengan adat ketus, Wiet Beng, engkau bersedia untuk menerima peraturan perguruan ataukah tetap membandel, Tian Lam T.E. Kun Wiet Beng tertawa seram, tukasnya, manusia berwajah dingin lebih baik tutup saja bacot anjingmu itu, hayo cepat serahkan lencana OK Kui Chu Pei. Tersebut kepada ku, mengingat Nsiamu masih muda mungkin saja aku akan lepaskan sebuah jalan kehidupan kepadamu. Betapa gusarnya Han Xiong Kie mendengar ucapan tersebut, sekujur badannya sampai gemetar menahan emosi, dari sikap lawannya yang sama sekali tak pandang sebelah metel, terhadap lencana kekuasaan yang tertinggi dari perguruan ini jelas menunjukkan bahwa dia memang tidak menyesal dengan perbuatannya, itu berarti pula banyak berbicara dengan orang macam begini sama sekali tak ada gunanya. Setelah termenung dan berpikir sebentar, akhirnya ia membentak keras, Wiet Beng. Kalau engkau tidak dihukum sesuai dengan peraturan perguruan, rasanya sia-sia belaka Chow Su berjuang mati-matian menegahkan perguruan ini sambil berkata dia segera maju ke depan siap melancarkan serangan. Hutian Chiang Kuan, kalian berada di mana Wiet Beng segera membentak keras. Dua orang laki-laki berwajah jelek itu serintak maju tiga langkah lebar, sesudah menjura sahutnya, hamba berdua siap menantikan firman kaisar tangkap manusia tekebur itu dan gusur dari sini terima firman sambil mempersiapkan senjata toyabaja seberat ratusan katinya dan sepasang senjata cakaremasnya yang berat. Dua orang itu segera maju ke depan de-aam menyergap diri Han Xiong Kyi. Menyaksikan itu Tui Thui dan Seng Tian Pau segera maju menghadang jalan pergi mereka berdua, kepada anak muda itu ujarnya, harap Chiang Bun Su Heng suka memberikan perintah dengan wajah serius Han Xiong Atieh mengangguk, sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Wiet Beng. Setelah mendapat persetujuan, Tui Thui langsung menerjang laki-laki bersenjata toyabaja itu sementara Seng Tian Pau menghadapi laki-laki bersenjata cakaremas. Suatu pertarungan seru segera berkobar di sana, kedua belah pihak saling menyerang dan menyergap dengan gencarnya. Kedua orang tiang lo itu mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna serta permainan jurus serangannya yang terlatih meneter dua orang musuhnya habis-habisan, angin serangan menderu-deru membuat suasana benar-benar mengerikan. Sebaliknya dua orang panglima perang pelindung istana itu mengandalkan senjata yang berat dan tenaga dalam yang kuat berusaha mempertahankan diri dari serangan lawan pertarungan itu ramai sekali, untuk sementara waktu jelas sukarlah untuk menentukan siapa bakal menang dan siapa akan kalah. Di pihak lain, Hans Yong Klet telah membentaknya ring, Wiet Beng, tampaknya sebelum melihat peti mati engkau tak akan mengucurkan air matu Hahaha manusia berwajah dingin perkataanmu itu memang tepat sekali, adapun maksud kedatangan te-ekun ke daratan Tionggoan ini tak lain adalah demi dirimu kalau memang begitu, bagus sekali seru seng pemuda cepat, telapak tangannya langsung diayun ke depan. Serangan teramat cepat dan bagaikan sambaran kilat, bukan saja kuat tenaga pukulannya, tepat pula sasarannya. Wiet Beng tercekat hatinya, ia tidak menghindar ataupun berkelit, cepat telapak tangannya diayun ke depan dan menyambut pukulan itu dengan keras lawan keras. Belam, ketika dua gumpalan kekuatan itu saling mementur satu sama lainnya, terjadilah suatu ledakan dasyat yang sangat memekikan telinga, pasir dan debu segera beterbangan memenuhi angkasa, diam-diam dihati mereka sama-sama mengagumi kedasyatan serta kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki. Berbareng dengan terjadinya bentrokan tersebut, enam orang pengawal baju kuning yang berdiri di tepi gelanggang dengan memisahkan diri jadi tiga rombongan serentak menerjang tiga orang tiang lo yang masih berdiri tenang. Angin pukulan menderu-deru, bayangan man musya saling menyambar satu sama lainnya, bentakan akan keras pun membubung tinggi keluar, membikin telinga jadi amat sakit. Meskipun kawanan pengawal baju kuning itu harus menghadapi tiang lonya dengan satu lawan dua, tapi kekuatan mereka masih tetap terpaut jauh, dengan sendirinya kedudukan mereka pun sangat ketitir hebat. Sebaliknya dua orang panglima pelindung istana yang bertarung melawan kedua orang tiang lo yang lain, untuk sementara waktu masih tetap bertahan dalam kedudukan seimbang, pertarungan pun berlangsung dengan amat serunya, setelah mundur ke belakang, cepat Han Xiong Tie menghimpun kembali tenaga dalamnya sebesar 12 bagian, kemudian sekali lagi dia melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah Wiet Beng. Bagus sekali bentak Wiet Beng dengan keras, telapak tangannya segera diayun ke depan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Agaknya dia memang ada maksud untuk menjajal kekuatan tenaga dalam yang dimiliki Han Xiong Tie, dalam serangannya kali ini dia telah mengerahkan segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya. Belakang, suatu benturan dasyat kembali menggeletar di seluruh angkasa, membuat pasir berterbangan dan bumi bergoncang keras. Kali ini Han Xiong Tie tergetar mundur satu langkah lebar, sebaliknya Wiet Beng terdorong sampai tiga langkah lebih suatu jerit kesakitan yang memilukan hati tiba-tiba berkumandang dari sisi kalangan, rupanya salah satu di antara dua pengawal baju kuning yang berhadapan dengan Ang Pat Sinti yang lo ketiga berhasil dihajar dengan Toyanya sehingga batok kepalanya hancur dan mati konyol. Dengan cepat dua orang pengawal baju kuning terjun ke dalam gelanggang untuk mengisi kekosongan tersebut dengan demikian maka posisi pun berubah menjadi satu lawan tiga. Teraang-teraang, benturan nyaring membelah pula ke angkasa diikuti letupan cahaya api memancar keempat penjuru, kiranya senjata Toya yang digunakan oleh Seng Tian Pau telah saling membentur dengan senjata cakar remas dari Khotiam Chiang Kun, dalam benturan tersebut kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur satu langkah ke belakang. Tapi begitu berpisah, mereka segera menerjang kembali ke muka dan melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih seru. Dalam gelanggang yang lain Tui Thui terlibat pula dalam suatu adu kekuatan dengan senjata Toya baja musuh, ternyata kekuatan yang dimiliki ketua para Tiang Lo ini masih lebih tangguh setengah bagian dia berhasil memaksa musuhnya mundur terus ke belakang sambil berkau-kau kegusaran. Pada detik itulah tiba-tiba Seng Gou Chau Tik Ong Chui In yang selama ini hanya menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan, meloncat ke depan lalu menyambar tubuh Ye Usau Kun yang menggelepak di tanah, setelah itu dia kabur ke dalam hutan dan lenyap di balik pepohonan yang rindang. Walaupun perempuan itu bertindak cepat, Han Xiong Kie yang bermata tajam dapat mengikuti semua kejadian itu dengan seksama, satu ingatan segera melintas dalam benaknya dan dia pun tidak mencegah atau berusaha untuk mengejarnya, seluruh perhatian dan kekuatannya dihimpun menjadi satu untuk menghadapi musuh tangguh yang berada di depan mata. Wiet Bang tertawa dingin, dengan sorot mata berkilat serunya mendadak dengan suara menyeramkan, manusia berwajah dingin, aku akan menyempurnakan kehendak hatimu itu, sepasang telapak tangannya melakukan suatu perputaran yang aneh di depan dadanya, kemudian secepat kilat dilontarkan ke depan. Han Xiong Kie segera bertindak dengan menyambut serangan tersebut dengan jurus Mo Chiang Leong, telapak iblis menaklukan naga, untung ia belum sempat melepaskan pukulan itu sebab secara tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh di balik pukulan musuh. Pukulan itu sangat berat bagaikan tindihan berpuluh-puluh buah berbukit karang, bahkan disertai juga hawa tekanan yang mengerikan. Anak muda itu terperanjat dan tak berani melayaninya, cepat tubuhnya menghindar empat depa ke samping. Sungguh cepat gerakan menghindar itu, kalau bukan seseorang yang berpandangan tajam, tidaklah mungkin untuk mengikati gerakannya itu. Wiet Beng tertawa seram, telapak tangannya dilontarkan ke depan seolah-olah itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun segera ditarik kembali. Han Xiong Kie makin terperanjat, dia yakin kalau kepandaian sendiri masih belum berhasil mencapai taraf sebegitu tinggi sebab itulah dia yakin juga bahwa tenaga dalam yang dimilikinya masih belum mampu mengatasi kekuatan lawan. Ingatan kedua belum habis terlintas, serangan yang maha dasyat dari Wiet Beng kembali sudah meluncur tiba. Pemuda itu jadi penasaran, keangkuhan dan perasaan tinggi hati yang dimilikinya membuat dia malu uniot menghindar, walaupun dia tahu serangan tersebut amat dasyat namun dikerahkan juga segenap kekuatannya untuk menolak balik ancaman lawan. Dalam anggapannya, dengan kekuatan tenaga dalam sebesar 200 tahun hasil latihan yang dimilikinya sekarang, paling sedikit dia masih bisa mengimbangi keampuhan lawan dengan kedudukan seimbang. Siapa tahu begitu gulungan angin pukulan lawan tersentuh olehnya, ia segera merasakan munculnya kekuatan yang sama sekali di luar dugaan, kejadian ini amat mengejutkan hatinya. Aduh, celaka jerit pemuda itu di hati. Baru jeritan itu terlontar benturan dasyat telah menggelegar menggoncangkan seluruh permukaan tanah. Benturan itu keras dan memekikan telinga, begitu dasyatnya bentrokan tadi membuat kawanan jago yang sedang bertarung segera menghentikan pertarungannya dan berpaling. Dengan sempoyongan Han Xiong Pie mundur sampai sejauh dua kaki lebih, dengan wajah pucat ia seperti mayat ia roboh tertunduk di atas tanah dan muntahkan darah segar, jelas isi perutnya sudah menderita luka yang cukup parah. Melihat musuhnya roboh, Wiet Beng terbahak-bahak dengan bangganya, sambil ulapkan tangannya kepada dua orang ciangkun pelindung istananya, ia perintahkan. Bekuk orang itu terima parintah mendengar seruan itu, serentak lima orang tiang lo itu bergerak maju dan siap menghalangi perbuatan lawan. Tapi sebelum mereka sempat maju lebih ke depan, sebuah pukulan yang sangat dasyat telah ditontarkan Wiet Beng ke arah depan, termakan oleh hembusan angin yang amat dasyat itu, lima orang tiang lo itu segera terdorong mundur dengan sempoyongan. Dengan terhadangnya kelima orang tiang lo itu untuk maju ke depan, maka dengan suatu gerakan yang cepat ciangkun pelindung istana telah tiba di hadapan Hon Siong Kiai dengan cekatan mereka lantas menyambar si anak muda itu, tiba-tiba jerit lengking yang mengerikan menggema memecahkan kesunyian, dua sosok bayangan manusia mencelat ke belakang lalu terkapar di atas tanah dengan bermandikan darah. Kiranya pada saat-saat yang amat kritis itulah Hon Siong Kiai telah melancarkan serangan pembelaan dengan ilmu jari Tong Kim Chi yang maha sakti itu. Ilmu jari Tong Kim Chi adalah ilmu sakti yang diciptakan Mo Tiong Chimo setelah melatih dan mempelajarinya selama hampir 40 tahun lamanya, jangankan tubuh manusia, emas atau batu karang yang berada pada jarak lima kaki pun sanggup ditembusi, bayangkan saja mana sanggup jago-jago yang berbadan darah daging itu menahan serangan tersebut semua orang tercengang dan merasa tak habis mengerti, mimpi pun mereka tak mengira dalam keadaan terluka para Hon Siong Kiai masih sanggup melancarkan serangan mematikan, bahkan dalam satu kali gebrakan saja mampu membinasakan dua orang jago kelas satu dari istana Hawanan Mokyong. Para pengawal yang hadir di sekitar gelanggang sama-sama berdiri menjublak dengan metel, terbelalak mulut melongot, bulu kuduk tanpa terasa pada bangun berdiri perlu diketahui, Han Siong Kiai pernah cuci tulang berganti otot dalam sumber air TE Hiat Seng Suan, karena itu kekuatan tubuhnya sama sekali berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang lain, justru dengan memiliki kelainan itulah maka walaupun isi perutnya terluka parah, ia masih mampu melakukan serangan yang mengerikan. Paras muka Wietbeng berubah hebat, setelah tertegun sebentar, akhirnya dengan hawa napsu membunuh yang menyelimuti wajahnya, selangkah demi selangkah dia menghampiri anak muda itu seketika itu juga suasana dalam gelanggang berubah jadi sangat tegang, tampaknya setiap saat suatu pertarungan sengit bakal berlangsung kembali. Sambil menggigit bibir Han Siong Kiai bangkit berdiri, lencana mutiara OK Kui Ju Pei kembali dikeluarkan dari sakunya, demi kejayaan perguruan serta nama baik dirinya ia tak rela menyerah dengan begitu saja kepada para pengkhianat, karenanya dia bersiap sedia untuk kedua kalinya menggunakan lagi lencana mutiara tersebut. Di pihak lain, lima orang tiang lo yang kena terdesak mudur telah bergerak maju lagi dengan wajah sedih bercampur. Gusar, dengan sinar mat menggidikan mereka membentak keras, kemudian serentak bergerak maju ke depan tujuh orang pengawal baju kuning dan enam orang pengawal baju hijau yang berada di samping gelanggang tentu saja tidak akan biarkan musuhnya menyergap ke muka, pada saat yang bersamaan mereka menerjang maju ke depan dan menghadang jalan pergi ke lima orang tiang lo tersebut. Dalam waktu singkat, berlangsunglah suatu pertarungan yang seru antara lima orang tiang lo itu melawan tiga belas orang musuhnya. Dengan disertai suara gemerisik yang amat nyaring, selangkah demi selangkali Wietbank melangkah ke depan, setiap langkah kakinya itu seakan-akan jeritan malaikat lemaut dari neraka, selisih jarak di antara kedua belah pihak pun kian mendekat tiga kaki, dua kaki, dan akhirnya tak ada satu kaki. Pada saat itulah mendadak Hong Xiong Kie angkat tinggi-tinggi lencana mutiaranya, sekilas cahaya tajam langsung menyorot ke arah Wietbank sebagai te-ekun dari istana Hyunmokiong, tentu saja Wietbank mengetahui kegunaan dari lencana mutiara tersebut, dikala sekilas cahaya tajam memancar keluar ke arahnya, cepat dia menyingkir selangkah ke samping, kemudian secepat petir sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke depan merasakan lenyapnya bayangan musuh, tanpa berpikir panjang Hon Xiong Kie ikut bergeser pula delapan dipah ke samping. Dengan bergesernya anak muda itu, maka dengan sendirinya pukulan gencar yang dilepaskan Wietbank pun mengena pada sasaran yang kosong. Tapi kaisar dari istana Hawanan Mokiong itu memang sangat tangguh, begitu mengetahui serangannya mengenai pada sasaran yang kosong, cepat dia bertindak lebih jauh, sebuah pukulan aneh yang tak kalah dasyatnya kembali dilontarkan ke depan tiba-tiba dari kejauhan menggema jeritan kaget, menyusul mana seorang berseru keras, ha-ha-ha. Bukankah itu pukulan sakti Boan Yok Singkang berubah hebat air muka Wietbank, dia tarik kembali serangannya sambil mundut ke belakang, agaknya jago lihai ini tidak menyangka kalau asal-usul ilmu pukulannya berhasil diketahui orang. Han Xiong Kie sendiri pun merasakan hatinya bergetar keras, cepat dia berpikir dalam hati, apa? Ilmu sakti Boan Yok Singkang? Bukankah pihak gereja Syaulim Si telah kehilangan sejilid kitab Toa Boan Yok Singkang Pitkip? Bahkan menuduh guruku Motiong Cimo yang melakukan pencurian tersebut, jangan-jangan dialah.